Ibu yang tawap satu hari tidak boleh kurang Kalau uang-uang itu ibu sekali tawap Malaikat nyukupi Maka kita tawap itu bukan uang aneh Itu ada jin, ada malaikat Maka nyembasin-nasin nyulak Atau kita rumah kita nilak Aku poto nyulak bini jin Jadi kawan itu penentu hidup Ibu kawan dengan tukang melanyo Tak pernah mantep goyok di masjid Mombong, obong, obong Dan 5-4 tahunnya Lihatlah kalau mau menyerang Kawan Kawan itu Bersangkuh-sangkuh Saya tau Ini hanya menyerang Tapi tidak Terus Apakah tukang melindah Menyanyakan Seperti apa Bersangkuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan manda yang disini di channel uang Palembang untuk yang belum subscribe tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya terima kasih kasih ibu yang tahu satu hari tidak boleh kurang kalau orang itu sekali maka kita tahu waktu bukan uang ada gitu ada jen ada malaikat makanya masing-masing ngulak atau kita rumah kita ingin aku tuh kata jual bini jen nah ha 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 jadi kita nyongkuh orang ini temnya orang-orang kadang bau ni wangi kita nyari di mana orang wangi maka saya betul wangi itu kata belum tentu orang itu nah kita duduk eh jadi kadang-kadang kita nak memang kalau kita sekali dua sekali dua kali itu ya kita usahalah bagi bapak bapak tak dalam depan Buku Rasul rising barум fatré phun ha hose to laze halemhan sukat sukat ada tulisannya sini tempatnya sama salam-salam salam salamming Terima kasih. Salam. Tapi sambil dua-dua itu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak ibu jangan terpengaruh dengan kanan kiri yang di masjid itu main HP. Sayang. Coba kalau orang main bola. Orang main bola itu penting tak main bola itu? Main bola. Penting. Kita salat, penting. Kita wilayah, kenapa orang main bola itu? Orang nonton main bola, mana itu main HP? Orang nonton main bola. Ada sambil main HP kan? Kusyuk alam. Kenapa ketika kita berada di masjid nak main HP? Lain kalau kita video call dengan anak, dengan isteri, dengan peronaan. Tunjuk ke kita masjid. Nah kalau nak jinggu ayo suasana masjid. Begokis saja satu kali. Kalau nak ketuk-tuk. Ketuk-tuk. Makan apa di rumah? Nah, jadi dimanfaatkan. Manfaatkan. Sudah itu Bapak Ibu. Pemanfaatan. Memang kita sholat soho, samo, asal, samo. Cuma bedanya itu nilai kelebihan. Di Mekah 100 ribu. Di Bandina 1000. Cuma di Mekah ada katil Nabi. Bapak Ibu kepo tak? Kepo tak di masjid ini? Kepo. Kepo? Jodih tak? Dah. Jodih tak? Kurang jodih. Ibu, Bapak coba nyungat ke atas. Bapak Ibu silahkan tengok semua lampu. Ada tak pahamu Muhammad? Ini. Allah lalu ya? Allah lalu ya? Muhammadnya mana? Itu itulah di Muhammadnya ada. Lampu seorang lalu. Allah, Allah, Allah tulisnya. Tati-tati tulisan Muhammad. Kan ujungnya ada di situ. Nah, kemarin yang lomba bapak-bapak. Niat Ibu sudah sampai-sampiri juga. Si Ziaro dibakit di situ. Ya, kita datang ke sini. Duduk. Wigit. Itu satu nikmat yang Allah Ta'ala tariakkan dengan kita. Umat zaman dulu Ibu nak mendapatkan pahala seni. Bebuih modulnya. Bangsa yang makin ke pahala sulabok. Pacar bebuih. Bapak-bapak berbebuih. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Lelahnya seribu. Oh, cul. Tak sebenarnya. Apa? Apa ketok-ketok gigit? Kita maco sekali. Seribu pahala. Ya Allah. Kalau Allah nombang sosok. Tidak nilai seribu. Kalau kita maco sepuluh. Puluh ribu. Pahala nih sih. Kalau sehari sepuluh. Maco tiga kali kuruhu. Satu kurang. Satu huruf Quran itu pahalunya dua puluh ribu. Ayah Allah. Jadi maksudnya kalau kita ada di dalam masjid itu. Tidak kita isi dengan hal-hal yang positif. Ustaz datang. Mana tak baca panjang kalau beliau datang. Hahahaha. Hahahaha. Ya. Ya. Kalau tenter. Hahahaha. Ya Allah. Demikianlah dulu. Bapak. Kita usah buat begitu. Hah? Hehehe. Hehehe. Hahahaha. Hahahaha. Panjang. Teman. 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 Hmm. Oh, gianlah kalau beliau ini datang. Mb. Kata-kata. Jadi kalau umat terdahulu Untuk mendapatkan pahala seribu Bapak ibu Mereka butuh menunjuk roti seribu Mereka butuh menunjuk makanan seribu wong Kita menunjuk ke roti sikat dengan wong Sama dengan menunjuk seribu roti dengan wong Siapa menunjuk uang minum sikat di dunia Allah menunjuk minum di akhirat Sekali menunjuk uang minum Sama dengan menunjuk seribu uang minum Bagi menunjuk Eh, bagi menunjukkan wangi Jadi kalau ibu ada di dalam masjid Jangan berat-berat tangan Mereka butuh Wadah kecangkir Sikat-wikat jadilah menunjuk Siapa menunjuk Siapa menunjuk Mereka menunjuk Kegeliran ibu menunjuk ke masjid Mereka butuh Mereka butuh Mereka menunjuk siapa Mereka menunjuk ke Mereka menunjuk Mereka menunjuk seribu uang minum Inilah hadiah dari Allah untuk umat Nabi Muhammad Yang umat lain tak dapat Subhanallah Mereka menunjukkan ibu menunjukkan ibu jadi ongkos yang dikeluarkan untuk berangkat umroh dengan pahala yang Allah siapkan bagi orang yang ikhlas gak ngobotih gak ngobotihnya gak sebanding bahasa brepong gak ngobotih gak setukaran coba satu pohon tumbuh di dalam 23 juta satu pohon di dalam syurga kita miliki bayar 23 juta kalau ada pacar jamin bayar 1 triliun punya satu gedung dalam syurga kita ini bukan agama beli dan duit yang kita keluarkan 23 juta tidak hilang Allah jadi kemistana dalam syurga Allah ganti 700 kali lipat 23 juta kali 700 kali lipat ditambah lagi dengan pahala berbagai ribu triliunan pahala waktu itu kalau orang yang tidak memanfaatkan kesempatan yang begitu enak yang ada ini itu geruk satu kosong sepuluh leloh leloh geruk satu kosong sepuluh satu kosong sepuluh leloh baca-baca baca dulu kurhallah kurhallah di paling malaikat nanya kasih lo kalahin aku kan di puluh di dalam malaikat bagaimana kan di bukaan baca dulu ngomong baca leloh terima kasih lo kalahin baca leloh tiap Kalau sehari Rp 10.000, 10 tahun baca dia terkintang untuk bangkat. Kalau memang tidak, saya ingin berobat. Sehari Rp 10.000, mengokok gitu. Bukan mengokok. Rp 10.000 sepongkus. Itu joget. Ini juga. Gokok joget. Di sekalian ini sepongkus, bagus. Yang mengokok poti, yang oleh segala macam itu Rp 20.000an. Gokokong kos Rp 40.000 kali ke saun. Dikalikan Rp 60.000 dikalikan Rp 4.000. Berapa? Kali ke Rp 40.000. Dikalikan Rp 4.000. Dikalikan 10 tahun. Siapa bilang? Gak bisa berapa? Coba, coba. Siapa bilang? Siapa ada? Cuma kita sungkan aja. Itu itu. Kalau sudah ada bahagian, dia pun sakit. Macam mana? Detebang, tak tolong. Kalau ada bahagian. Nah. Kalau ada baju. Sikok lagi bu, jangan terlupakan. Jangan siget-siget belanya kesana kemari. Lupa beli Al-Quran. Sikok, wakaf Al-Quran yang sama dengan malam majid itu, sama dengan Ibu Nago, seribu Quran. Di Mekah kaget sikok, sama dengan wakaf seratus ribu Quran. Sikok, kurang niat. Ya Allah, ini wakaf aku, sekolah kau. Jadilah. Bu, yuk siut yang lewat yang cintongnya lo, seribu-sangku, kau bukan kudung sajian, terakhir, kau. Jokik ini. Jadilah, sekuat-kuat banget. Jadilah, sikok Quran. Wakaf satu Quran sama dengan seratus ribu Quran. Semua yang kita belanja, ibu, kita beli ke di Mekah Madinai. Segala yang diotas itu, mereka yang diotas itu. Mereka. Yang nunjuk aku, ya. Yang nunjuk aku, ya. Nah, ya, mereka umur, ya. Ujung-ujung jilpat kamu, sampai umur. Kita masih nelah, ntar, nelah. Saking mereka. Apa punya kita amal, kita kalau bukan amal ini. Al-Quran beli, limau puluh rial. Di pasar. Cuma jangan beli yang pengge-pengge kandang ini. Nah, tujuh puluh, udah jadi soal. Seratus rial beli, 400 ribu. Aku wakaf, tidak hilang. Itu, ibu. Sampai Quran satu, taruh dirangnya. Ya Allah, aku wakaf, aku sepatu. Udah. Nilainya satu ribu. Jau-tau Quran, ibu, dipegang, wong. Dipegang, wong. Sama dengan seratus ribu, wong, macam Quran, gitu. Satu huruf, lima, itu seratus. Sebriliunan dapat bahagian. Waktu hari, selama Quran itu, selamanya niat kita. Itu ada nilai di sisi kita. Dan untuk kita yang dalam kubur, Allah kirimkan cahaya menyinari kuburnya. Karena wakaf Quran anaknya yang berangkat kubur. Atau Aisyah. Allah, aku wakaf, ini ni mati bukti, 23 juta dah ngurupi. Taruh lah yang kita makan ni campai cuai, raso ke lemak. Pasana lah, saya lepon kubur. Ceput dibunyi tayo. Tinggungnya makan, samin nahan nafas. Bila-bila yasuh. Tidak berapa lemak, woy? Berapa? Tidak tukau, kan? Tidak ada lemur. Harus. Mimak aja, wawaf, wawaf, samin lah. Enjoy. Eh, cah lemak makan mubu. Cah lemak, sudah selesai. Itu duit, teribakse. Atau kita makan di nasi putih. Parah, eh, es dolar maka lemak. Di sepang puyuh. Ini hamil banget. Ya Allah, jangan selesai hidup. Yang penting pemanfaatan waktu. Ibu bapak, hidup ini hak kita berjalan. Pecak nih kita ni mantep gosin. Tapi hak kita berjalan, terus berjalan, terus berjalan. Jangan terlena. Tinggal ibu siapa sih temannya? Ibu duduk sama usaha dofik di masjid. Jangan ibu, tak jak. Anak-anak, minum-minum. Anak duduk sama usaha dofik. Selo bingung lah, ini begini. Ini, ini, ini. Tak tak kelakar, mau nanti baca. Itu, kemah, gua puluk. Tapi kan, lu berkawan dengan tukang kakar, tidak baca, cerita. Oh, kan. Adem ya? Jadi, kawan itu penampu hidup. Ibu kawan, dengan tukang melanyo, tak pernah mantep, boyo di masjid. Mumumumum. Mulam-mulam. Tunggu di masjid, maju duduk juga lo. Angat. Tunggu, tunggu. Eh, haju pilih. Imanjid. Sungguh-sungguh. Tunggu, 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 t ketemu kawan tukang ngalah betul ngalah berah tapi ngalah tukang wajit singun bumpang-banting balik tikat gigi noling lesen bajet bo tau cah inget-inget tau gak apa yang ada surah rajo pergi bo rajo mayang abu iya tau iya tau aku apa tu pusingan nanya cik merah bo pengguna apa hasyap rajo meroh itu baru itulah kawan tua tentu boleh kawan bukan ibadat sholat tasbih sholat hajat sholat kaumat sholat kotok sholat ini maco kuwan sholat ngalah jatihan wah ada sakit mana jimku tiga hati kita lompat kali masuk jimku dia belum pengaluh kok berarti kawan megang hati megang hati jadi tinggal kita kemanfaatan aku aku yang yang mau dulu aku aku saja 15 hari jadi kita puas puas lelek ada yang tiga lagi pak komplit segala sholat segala sholat yang tidak cuma kehanap ulang nah kamu kehanap matahari segala sholat luar luar hidang tasbih tak tak tahu padahal tontonannya sudah tak kelingan bulan luar bulan syahvan rajin tak 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 terima agung melok anggar itu melok entah di sini lupa itu hitungan yang hitung 2000 2000 1000 100 100 kalau ajak masjid masjid itu pemanfaatan pemanfaatan waktu manfaat besar nilai umat terdahulu nabi 950 tahun berkutu 950 tahun solat berjemaah itu 27 derajat dalam kurung satu kali solat berjemaah sama dengan 27 kali artinya 27 kali kali seribu 2700 kali solat berjemaah 2700 itu sama dengan 3 tahun lebih satu solat kalikan mimo dikalikan sekian hari ditambah di mandilah ditambah makau rafat wassalimah masha'allah kebarat Allah jadi ini satu ni'mat yang Allah terlihatkan kepada kita solat satu kali ma'amin ahad min umat insala aneka ya muhammad ma'amin umat insala aneka marat al-wah hida solat al-miha sab'aina al-malaq istaghfirullah al-malaq al-malaq ya muhammad kata malika jibril tidaklah salah seorang daripada umatmu yang membaca salawat kepadamu sekali saja satu kali umatmu bersolawat kepada engkau 70.000 malaikat memohonkan ampun kepada Allah ta'ala malaikat yang 70.000 tadi kepada Allah ta'ala kiranya Allah mengampunkan dia sampai kiamat satu kali baca salawat di luar mecca medina jadi kalau Allah mesele ala al-sirina muhammad satu kali di medina sama dengan seribu kali salawat satu kali itu 70.000 70.000 kali seribu kalikan 10 berapa juta kita dapat malaikat mohonkan ampun untuk kita rugi tegak rugi yang tidak baca salawat di medina yang paling pendek salawat salallah ala muhammad selesai tinggal itu salaman semayang salallah ala muhammad salallah alai wasallam itu salallah ala muhammad salallah alai wasallam salallah ala muhammad itu panjang salawat nabi Allah itu diciptakan jauh dari nabi muhammad amalan nabi Allah tidak ada bacaan lain kecuali salallah ala muhammad satu hari sayyidina umar rupin al-kattar radiyallahu anhu duduk sama rasulullah tahu-tahu ada ta'war nyiwal nyiwal wii 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 cara ta'war wii wii di luar nabi 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 umar tau dah ngomong apa oh nabi umar kau ters lain tau ngomong apa dia nyiapkan madu buat kita wii 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 pelok pelok adunan madu uji dia itu buat kita melah melah madu sudah di turun kan tanya tanya lebah kau kan yang kau isu yang baik tapi ngapa metu ni manis ya muhammad tidaklah kami tahu keutamaan bersalawat padamu kecuali ketika kami nisam madu satu kali kami salawat dulu tiga kali maka metu madu itu jadi manis karena salawat pada nabi lebah pacak makanan pahit jadi manis jadi yang kita baca menurut ulama 99,99% amalan yang pasti Allah diterima oleh Allah pasti cuma salawat maka itu kata nabi barang siapa yang lupa dengan aku dan yang lupa ke jalan menuju syurga oleh karena itu manfaat bapak ibu sebanyak banyaknya manfaatkan waktu semaksimal mungkin berdoa kepada Allah menajar kepada Allah berharap kepada Allah bermohon kepada Allah walaupun duit banyak walaupun tidur buju duit walaupun tidur buju duit duit monopoli jangan berpikir tahun depan pacat bali lagi umur jangan pernah berpikir kunci ibadat cuma sikak jangan ngara besok hidup kunci ibadat hanya satu jangan besok berharap hidup supaya hari ini maksimal ibadat baik aku kalau masih 23 juta ini lah pas umur ini adalah jual ke gelang tu masuk aku lagi cak lah pada yang mati aku mati laki laki lagi nak paginya 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 tahun depan tanya neger belum tahu pokoknya manfaat dulu waktu yang adun isi kecuk ibadat benar-benar balik alhamdulillah dan jangan banyak laporan kaget timbul nyuria aku balik dari ngodok aku balik dari ngodok aku sana ngodok ngodok tak sesu sumar ke macam Allah ta'ala yang tahu ya aku kata Allah ta'ala nyatakan dalam Al-Quran apa Allah subhanahu wa ta'ala masyali ala sihna muhammad wa mataf alamin khairin ya Allah apa kebaikan kau Allah tahu cuman ya Allah kalau ini ada kebaikan yuklah aku pahal sudah kita ngomong dengan lo pakai gambar pula kakak gondok kerek 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 bisbu ngapok kerek 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 ngapok ngapok i jadi lah pembek rendang tadi ngapok ngapok i ngapok i apa no kerek batang kerek ini cek ngapok pakai ngomong di facebook maki status alhamdulillah tetap penikmatnya sholat di rodok ya ngapok ya ngapok ya ngapok khawati cuman cuman kalau pakai kalimat cek kalau kita berangkat umgo manfaat waktu usahakan keroto banyak banyak ziaro kerosul sholawat dengan nanti cek kapan lagi cuman itulah itu bagus motivasi tapi itu ngambori ini pese ngilang ngasuk status nela hilang sebelum status tak susah hatiku terbelah dua ya 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 tinggal ke kawan di marina kawan ya bici bici singgonya yang tua ni maaf telah dengan yang muda keri yang kutu ya maaf so yang muda kamu kena kere singgonya tak ha kere 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 iya kadang kesian kere 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 Biar mudah segalanya kita manfaatkan Teman-teman juga Memanfaatkan kesempatan yang ada Diisi dengan waktu yang semaksimal mungkin Yang dulu ada sempat Soal Tuhan Manfaatkan Tuhan Di Mekah kakek InsyaAllah lebih dekat lagi hotelnya Bayangannya nih Masuk pintu satu Cuman semakin dekat perasaan saya Semakin sungkan Semakin parah Semakin sungkan Akhirnya terkena penyakit penyung Penyungkan Aik kakek bela Aik kakek bela Aik kakek bela Sinilah Itu penyakit Itu penyakit Sampai Aik baru azad juga Kan berbenar nih Kaumatnya Eh Antara azan dengan kaumat Itulah doa yang dibakbulkan oleh Allah Maka kadang Sedih Ngawas si kawan-kawan Antara azan dengan kaumat Krakal Antara azan dengan kaumat Bayang HP Azan dengan kaumat Ngolik Apa? Padahal itu waktu Dijanjikan oleh Allah Ada hijabah Mekah lainnya Tidak ada wirit Salat imamnya langsung lagi Wirit dewek Tapi dinyuk waktu Dari azan ke kaumat Itu ngapos Sampai sengajam Sampai 20 menit Itu waktu yang paling Abdul beribadat Di terbanyak doa kita Banyak masalah Terutamu nak Ngejo ke nomor 2 ini Allah Akbar Nak perubahan dunia ini Nah Indonesia ini Doa Ya Allah Menaklah Pak Prabowo Ya Allah Yolah kami kemimpin Yang amanat Amin Yang bijaksana Yang ketiga Dan negara Amin Bapak Ibu Kita nyinko Keistimewaan negara Negara Singapura Arab Saudi Turki Qatar Semua yang mereka Miliki sekarang Indonesia Pasti Pacak Menurut mereka Karena Indonesia Negara terkaya Di sini Berta DPR Yang hadir Lebih tahu Mak mana Keadaan Indonesia Nampak pakai Jalan-jalan Eh Masnya berlihat Semuanya Indonesia punya Kenapa tak bisa Seperti negara Agap ini Cuma dua Haltanya Minyak Sama visa negara Visa untuk Umrah Sama haji Sama minyak Hasil Arab Saudi Tapi rakyat ini Makmur Ini lampu Tak sematian Kita pakai lilin Nak buka Lampu mati Kami cengkem Sambal Hapak Begirkan tak sambal Kami cengkem Jangan ramah Mereka Kontrol rakyat Tak Tak Ini Nyok Bahari-hari Nak moro Siang Malam Tak tahu Dia mati Lampu Beribu-ribu Lip Kuluh kele Kuluh Tahlil Naik Tuh Naik Tuh Kita Kali naik Tuh Punak Pada negara Indonesia 17 Hasil Bumi Ada di Indonesia Batu Barak Paling Bagus Emas Paling Bagus Minyak Paling Bagus Ban Karet Nomor Dua Di dunia Terhebat Ekspor Apo Karet Terbesar Di dunia Indonesia Masa Kita Kita Bukan Kita Kesian Nyingk Beliau Istirahat Lai Ya Kesian Kita Nyingk Cik Raja Fek Nyan Cik Susana Nyingk Rai Kejingk Sedih Bapak Kita Sedang Rakyat Nyingk Bimpinan Kita Macam Bapak Iyak Apa Sudah Injukkan Pak Bapak 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 Sandi Bapak 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 Sinerjit Epa Nyingk Nyingk Sampai dah waktu ya Pokoknya kita jago adab lah ya Jago adab dengan presiden, dengan Kiai Kalau ketemu khususnya jangan diusah Jangan dibolongi, jangan di tepuk-tepuk Simple, kalau baca lebih khususnya Jangan di tepuk-tepuk, itu hal berdiri Kalau kita sebagai rakyat Nebuk putuh presiden menghino Mestinya kan uang negara lain yang ngehino presiden lain Masa gitu anak bangsa menghino presiden gitu Kan benda lagu Jadi jangan kan kalau kapanpun Atau misal April kaget ada putuh presiden Walaupun dia sudah tidak presiden lagi Jangan kan di tepuk-tepuk Kiai juga tambah di Kiai itu, oh cuman ya Nah, berhasil Ambil berdoa, tak tahu yang menuntang banting Manu-manu isi Berhasil, manfaatkan waktu InsyaAllah besok kita menuju kota Mekah Melanjutkan perjalanan ibadah umrah kita Luruskan niat untuk ibadah teman Allah Subhanahu wa ta'ala Ini cuma sekalian serba-serbi perjalanan kurang InsyaAllah Allah berhubungan kita Akhirnya rabat Amin Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih 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 Terima kasih